Puncak acara peringatan hari Pramuka ke-57 tingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan Senin 20 Agustus 2018 yang dipusatkan di halaman kantor Kwarjab Cianjur Jalan Pramuka yang turut dihadiri Bupati Cianjur dan berikut ini liputan selengkapnya. Kwarjab Cianjur Kwarjab Cianjur, para pilih sepung, pengurus kewaran, para ketua mobigus, pengurus gugus darma dan perwakilan guru serta siswa dari beberapa sekolah terdekat di Kabupaten Cianjur. Upacara ini merupakan hari terakhir rangkaian kegiatan memperingati Hari Pramuka ke-57 yang juga dilaksanakan semarat di setiap kecamatan si Kabupaten Cianjur. Kebanggaan buat kita karena Kabupaten berkenan secara langsung saat pribadi menjadi komputer pacara dan rangkaian kegiatan pacara ke-57 ini adalah sebagai puncak dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarkan oleh Kwarjab Cianjur. Karena kegiatan menyambut peringatan 57 Pramuka sudah berjalan dari mulai bulan Agustus yaitu pelaksanaan kegiatan di masing-masing kecamatan, kemudian juga donasi untuk lombok dan hari ini kita melaksanakan upacara pokonya. Sementara itu menurut Ketua Kwarjab, gerakan Pramuka di Kabupaten Cianjur sejak tahun 2015 masuk ke dalam kategori Kwarjab Kerjiat yang melibatkan anggota 70 ribu siswa dalam melaksanakan aktivitas gerakan Pramuka di Kabupaten Cianjur. Sehingga pihaknya berkewajiban mempertahankan Kabupaten Cianjur sebagai Kabupaten Pramuka. Kita dekat bersama, tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa beliau akan sama-sama mempertahankan Cianjur sebagai Kabupaten Pramuka. Dengan tekad beliau seperti itu, saya harapkan semua masyarakat khususnya warga Pramuka kita dukung dan kita sama-sama pertahankan. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwa fasilitas, sarana juga telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap gerakan Pramuka Kwarjab Cianjur. Dan itu semua memenuhi dan mempertahankan Cianjur sebagai Kabupaten Pramuka. Untuk mendukung semakin suksesnya agenda Pramuka di Kabupaten Cianjur, tahun ini Kwarjab Cianjur telah membentuk Gugus Dharma. Dan apa perannya? Berikut pewancaranya. Kami Gugus Dharma sangat bangga Kabupaten Cianjur sebagai Kabupaten Pramuka. Dan kami mendukung terhadap program-program Pramukaan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Pramukaan diantaranya pelatihan Pramukaan, sosialisasi, dan mencetak pendidik karakter dalam Pramukaan. Juga kami melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam event-event tertentu, sehingga dengan berbagai kegiatan yang kami laksanakan bisa mendukung Cianjur sebagai Kabupaten Pramukaan. Kami sangat mendukung dan mengapresiasi terhadap Pak Bupati dengan mempertahankan dan meningkatkan Kabupaten Cianjur sebagai Kabupaten Pramukaan. Sebagai pelindung dan pengayom dari 27.003 anggota Pramukaan di Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan yang sama juga menyematkan tanda kecakapan tertinggi Pramuka Garuda dan tanda penghargaan anggota dewasa. Saya mengapresiasi kepada Pramukaan Kabupaten Cianjur, khususnya kepada Kepulauan Jawa yang sudah mengharungkan nama-nama baik Kabupaten Cianjur dengan sepulang prestasi yang sudah saya pegang tadi dan saya siap untuk mempertahankan Cianjur sebagai Kabupaten Pramukaan dengan segala dukungan, tenaga, biaya, maupun pikiran yang ditentukan nanti melalui tempat kerja dari kekuasaan tersebut apa yang kira-kira dibutuhkan dari kualitas daerah. Programnya ingin mendekatkan Pramuka Kabupaten Cianjur ke alam yang pada hari ini pemerintah daerah itu mempunyai Kepulauan Kota Cianjur mudah-mudahan itu bisa dikelola oleh Pramukaan Kabupaten Cianjur. Saya, Bapak-Bapak Kabupaten Cianjur, mengucapkan hari 6 tahun Kabupaten yang ke-57 semoga anak-anak, siswa, siswi yang tergabung ke dalam pengurus Pramukaan tetap semangat, tetap menjadi yang berprestasi di atas Kabupaten Kotaan lainnya. Selamat Hari Pramuka, Pramuka Perkat NKRI Iman Sulaiman untuk Lintas Cianjur Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!